Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kembali lagi di channel saya Emil Mahidra hari ini saya berada di terminal Jati Kudus ingin mengetahui langsung apakah STG ini masih buka lain di Muria apa tidak karena kemarin dari komentar di channel saya di video saya sebelum ini ya kemarin banyak banget yang tanya bener mas ini STG sudah gak di Muria untuk info lanjutnya kita ikuti di video kali ini ya teman-teman nanti bisa di deskripsi ya ini ada agramas ini nomor akhirnya dari agramas agen ya adeku di Jaya andoyo family timbir area gemarang Jaya eo erianto madu bismol STG masih disini mas udah enggak ya perkapan mas seminggu na' berarti berarti yang lain Bojonegoro lewatnya itu semana harus gak ada ya sekarang ya uh-uh uh-uh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ngevlog agen kan pengen aneh rame jadi kok STJ bisa disini terus gak buka land muria bener ya berarti Pak ya terus yang dari Bojonegoro terus gak ada disini berarti ke ini ya ketengah katanya info yang saya dapat ini tadi dari pegawai dinas berhubungan disini untuk STJ memang tidak ada sudah tidak ngelin di muria tetapi yang di Bojonegoro itu bukan lewatnya di muria tetapi lewatnya jalur tengah Prode di Solo itu yang saya dapat tadi ya infonya dari pegawai dinas berhubungan kudus ini kondisi dari terminal kudus ada satu efisiensi ya di sana ya itu Jepara Cilacap efisiensi di sini ini hari Kamis ya tanggal 31 Maret 2022 di terminal jatik kudus jam setengah satu siang kalau jam segini belum ada bis-bis malam yang masuk ya nanti sore setengah enam mulai disini rame ini ruko-ruko beserta agen bus disini ada Mucijaya tadi disana ada Mucijaya Surabeli agen STJ tapi sudah tidak ada PPG dari Hantong hijau salah agar emas lalu disebelah ini ya dekat pintu keluar ini ada agen dari POU Nusantara nanti untuk info kontak barisannya kontaknya ada di link deskripsi ya teman-teman setelah Nusantara ini ada Pandawa 87 Pandawa 87 ini biasanya keberangkatan satu bus ya di terminal jatik ini efisiensi persiapan berangkat ya itu ya berarti kukul satu berangkat dari terminal kudus ini sepertinya bis efisiensi dari kudus menuju Cilacap karena dari efisiensi ini sendiri ada empat keberangkatan ya dari kudus sedangkan dari cepar ada dua jadi untuk PO Sudirotung gajaya sendiri di muria ya terutama ini memang sudah off terhitung sudah satu minggu ini jadi untuk lainnya ini ada satu sampai empat ya untuk Sudirotung itu yang pertama Ren satu itu tayu pasar kemis yang kedua itu Ren Ujonegoro Jelengsi yang ketiga itu Sukorilo Polis yang keempat itu Bojonegoro Balai Raja sedangkan untuk yang lain dua itu Bojonegoro Jelengsi itu dikabarkan masih aktif ya tapi tidak melewati terminal kudus langsung lewat ini jalur tengah Purwoteti Solo sama halnya seperti di line empat Ujonegoro Balai Raja itu sudah melewati Purwoteti Solo ini merupakan diritan-diritan agennya ada agama semakdubismo biju terima kasih sudah menonton channel YouTube saya Emil Ma Indra dan lain-lainnya agennya masih ada tapi tidak ada jadwal Oke itu tadi video singkat yang mengenai STJ di agen terminal jati kudus terima kasih sudah menonton channel channel YouTube saya Emil Ma Indra jangan lupa like comment share dan subscribe channel YouTube saya Emil Ma Indra dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi pemberitahuan agar kalian tidak ketikgeran info penting lainnya ya seputar hunting push dan lain-lain terima kasih telah menonton video channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh